Intro Halo semua, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan di pinggir pantai Padang dimana terdapat beberapa titik spot wisata yang menarik untuk tahu bagaimana situasinya, ikuti terus dengan menonton video ini dan jangan lupa bantu subscribe ya Perjalanan ini diawali dari bawah jembatan Siti Nurbaya dan akan berakhir di pantai belakang Hotel Pangeran Beach Pantai Padang atau disebut Taplau dari singkatan Tapi Lawi yang artinya tepi laut adalah sebuah pantai yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat yang langsung di bibir Samudera India Pantai ini terletak di kawasan perkotaan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang membentang dari Muara Batang Araw hingga ke Purui Pantai yang membentang ini dapat dilalui kendaraan di bibir pantai melalui jalan Muaro, Jalan Samudera hingga belakang Hotel Pangeran Beach Setelah dibenahi, wajah pantai Padang semakin memposona bersih dan tertata rapi pedagang disediakan lokasi berjualan trotoar kita lebar parkir kendaraan tersedia untuk kendaraan pribadi maupun bus pariwisata Pantai Padang ini dibuka setiap hari selama 24 jam Tiket masuk gratis karena terbuka setiap saat Di Pantai Padang dapat ditemukan berbagai jajanan seperti kelapa muda, jagung bakar, pisang bakar, soto, bakso, bujak, dan lain-lainnya Selain kafe-kafe dengan payung di Muaro Lasak pengunjung dapat menikmati kuliner di jajaran kafe yang memanjang di seberang bibir pantai dengan latar belakang Danau Cimpago Ketika cuaca cerah, Pantai Padang tempat yang ideal untuk menyaksikan matahari terbenam dan duduk santai di kafe-kafe sambil menikmati suasana pantai di sore dan malam hari Fasilitas pendukung yang ada di Pantai Padang Seperti area parkir, musalah dan masjid, warung-warung dan kafe-kafe serta wahana permainan anak Di pantai ini terdapat beberapa titik objek wisata dan spot untuk berfoto Di antaranya adalah Taman Elo Puke di mana pengunjung dapat menyaksikan nelayan ma'elo puke atau menarik kukat di kala pagi hari Kemudian ada tubuh kampung Elo Puke yang dapat dijadikan spot per foto Dan di sana juga ada pasar ikan Pantai Padang Pengunjung dapat membeli ikan segar di sini Selanjutnya terdapat Monumen Iyora berbentuk rambu petunjuk arah yang bertulis nama-nama dan bendera negara yang tergabung dalam asosiasi negara-negara di kawasan Samudera Hindia Monumen Iyora ini hadir sebagai tanda bahwa kota Padang pernah sebagai tuan rumah pertemuan negara Iyora pada tahun 2015 Di sebelah Monumen Iyora juga ada landmark yang bertuliskan Padang yang sering dijadikan spot berfoto bagi pengunjung Terima kasih telah menonton! Juga ada landmark Pantai Purui Padang dengan teras dan taman yang luas di bibir pantai Di Pantai Purui ini sering juga dilakukan event-event musik dan pertunjukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Titik tujuan wisata lainnya di Pantai Padang adalah Taman Muaro Lasak Selain menikmati kuliner di kafe-kafe Pengunjung juga dapat melihat Monumen Merpati Perdamaian yang berbentuk menara dan burung merpati setinggi 8 meter Monumen ini diresmikan Presiden tahun 2016 Peresmian Monumen adalah bagian dari latihan maritim berbagai negara yang digagas TNI Angkatan Laut Terima kasih telah menonton! Demikian perjalanan di pinggir pantai padang ini Semoga terhibur Dan membawa manfaat bagi penonton! Serta jangan lupa bantu subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!